Intro 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 Di injung ada apa ya? Curiga Setiap kali dapet lorong, kayak Lorongnya langsung memanjang gitu guys Itu suara dong Aduh gempa Gempa guys Ah, suara telepon Di kiri Tadi Depan kiri Oh Oh my god Guys Kita kaya naik ke Atasnya gitu loh, ruangan tadi Itu guys Itu ruangan yang ada Muka bayinya itu di bawah Sekarang di atas dong Gile coy Terus gimana? Teleponnya disana, kita kesana kah? Dan sampe jatoh Dan sampe jatoh Ini bener-bener kaya di harry potter guys Liat dah Soalnya banyak lukisan gitu Oke, kita suruh ke sini Nah, ada jalan Ada lorong khusus telepon Wih You promise You promise Kita janji katanya buat menghubungi Si istri kita Aduh belakangnya kaya berubah deh Oke Engga ding Gambar apa Kok kaya matanya copot guys Terus kita suruh cari Nomor telepon selanjutnya dimana ini Hmm Hmm Wow Jatoh gas lemarinya Terus Terus ngapain? Lewat pintu lagi kah? Kita harus cari nomor telepon guys Kita harus cari nomor telepon guys Misi kita disini cari nomor telepon Mungkin masuk ke sini lagi Eh, pintunya hilang Ya Hmm Hmm Guys, bantuin guys Cariin angka Angka, 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 angka Angka, angka, angka Angka, angka, angka Dimana angka? Hmm Gak ada apa-apa disana Tidak ada apa-apa Maksudnya 363 lagi sih Harusnya sing Enggak ya Hmm 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 Mana ya Itu ada bayi duduk Halo Kamu creepy sekali bayi Guys Gak ada angka guys Coba aja lagi 363 Cariin lah Abis gak ada kasih angka guys Tidak ada yang terjadi Berarti bukan Hmm Kalo jatuh Meninggal gak gua Oh Itu ada angka Di meja dong Tidak ada apa Gue Kayak kepikiran Penelit ke bawah gitu Sebenernya gue pengen lompat sih Tadinya Oke tuh angkanya 853 guys Oke 8 5 5 3 Itu salah pencet ya Tadi kayaknya 7 deh Yang pertama 8 Eh tuh jadi 4 5 3 Nah Oke kita telepon ke yang lain Kita harus angkat Uh Jadi nutup guys Wow Berubah Wow Ini meja tadi yang dibawa guys Tempat angka yang kita lihat Sekarang mejanya Tiba-tiba di depan muka kita ya Roboh nih Enggak juga Gimana cara kita ke sana Berubah kah ini Guys Ini gak muat Wah Roboh sekarang yang ini Luar Oke Oh Oh Tadi kita tuh di seberang itu guys Nih yang di seberang kita itu Itu yang tadi kita nelpon terakhir Terus tadi inget kan Sebelum ini ada kayak lemari roboh itu Itu tempat kita sekarang guys Berarti tadi kita yang robohin dong Jadi angkanya itu tadi di bawah itu kita yang robohin guys Tapi sekarang gak ada Tapi tadi kalian lihat kan Iya lihat Oke ini sangat teramat Bikin pusing guys Intinya kok ngadep sini Ini Pintunya letup sendiri Kayak Soalnya miring kayaknya guys Wow Ada lilin Dan ada telefon Tepat 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 Mereke Tepat Katanya Si istrinya bilang Ini tidak menyesuaikan apapun Katanya Gak pernah menyesuaikan apapun Katanya Pakau strobo lompat kah? pasti itu disuruh lompat yoo jadi lukisan kita harus mendekati lukisan ini aduh ngeri kita kemana dong? pusingnya yang ini ya kayak jalannya guys liat gak? itu di ujung situ ada yang ngeliatin kita boneka dong halo? kamu ngapain kita kemana nih? udah abis jalannya guys kemana guys? udah gak ada telepon tutup aja coba buka lagi berubah gak? oke kemana ke kita ini ini gak bisa masa kita kita suruh lompat sih guys gue gak tau lagi guys pokok mana guys hmm 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 kayaknya harus satu jalan lompat tapi kayaknya kalau lompat meninggoy guys gimana dong gimana guys wah auto lompat guys lompat sendiri gak usah gue turunin orang lagi mikir mau lompat tau gak mungkin gue kelamaan kali ya nah ini berarti nunjukin kita mati guys kalau kayak suaranya jadi bergema gini sih kalau menurut gue kalau selama ini begitu hmm bisa kita bunuh diri sih? kayaknya enggak apa janjian ini kayak apa ya? hmm kayak gitu tuh kalau ada yang percaya kalau misalnya di neraka tuh kita kayak ngulang-ngulang ngulang-ngulang kayak penyesalan penyesalan kita gitu guys bisa jadi sih kita kayak in loop di neraka gitu gak tau juga kita balik lagi ke kantor ini ya ngapain kali ini? masih ada buku ini lagi bisa ngulang lagi? hmm pintu lagi guys loh kok kayak ngulang ya? gagal kan masa kita gagal sih? oke teleport iya dong kita mati guys tadi kita suruh mulang hahaha udah keren-keren itu kan bikin teori tapi kita gagal doang mungkin tadi tuh kelamaan mungkin tuh sama lagi dua dua nah masalahnya kita kemana? itu itu yang gue bingung guys wow tadi gak ada loh itu robo-robo gituan serius, tadi gak ada kita ngapain? itu gue masih bingung yang asli oh teleponnya di bawah bunyi guys eh belum merinding 354 angkanya oke tapi masalahnya gak ada telepon guys teleponnya kan yuk 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 gambarnya berubah yuk teleponnya kan jatoh guys wah gak ada ih tadi kayak error ya tiga lima empat guys tiga lima empat gue bingung nih tadi itu bagian cerita itu tau gak masalahnya ya eh tapi kok di telepon malah gak ada suaranya ya gak ada suara teleponnya berubah lagi kita teleport lagi guys naik lagi kayaknya waaaw waaaw ya ampun kita suruh naik jembatan nenek waaaw 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 dia rombolong guys server udah nyatoh terus ke terus ngapain terbalik kah tapi di belakang terbalik sih kayaknya awal ada pintu waaaw ada bola lagi dong waaaw 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 udah lagi ke kantor tapi kayaknya kita udah sekarat ya kayak sekarat banget sih udah jatoh berapa kali udah pingsan berapa kali wuuu bagian kertasnya sudah robek guys oke kali ini suasana ruangannya berbeda ya guys jauh lebih gelap mungkin ya telepon terakhir you deserve this all of it all hm the 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 there i have to something to add the how can i put it final touches a finger i have to a finger Kepuluhnya. 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 Kepuluhnya di oven. Kepuluhnya. Kepuluhnya. Apakah aku bisa menjelaskan ini? Masa jari cewek? Ini kayaknya enggak. Enggak kayak jari cewek. Gue curiga ini beneran jarinya dia, guys. Dia memotong jarinya sendiri. Ya ampun. Oke, berarti udah ada apa aja dia selama ini ngumpulin kulit. Darah. Habis darah apa kemarin? Tulang. Rambut. Jari. Udah lima, guys. Berarti satu barang lagi. Nggak tahu apa. Sebenarnya dia mau ngapain sih? Kok masih bingung, guys? Dia ngumpulin benda-benda. Ini apa maksudnya? Dia udah bener-bener... Psycho. Oke, kita udah balik lagi ke studio. Gila kali ini ruangannya udah... Parah banget, guys. Terakhir, kalau nggak salah, bayi-bayi gitu ya. Sekarang... Kayak berlandir gini. Coba. Ini ada apa di sini? Eh, nggak mau diangkat. Angkat. Oh, biasa cat-catnya dia. Cat minyak kali ya. Kacinya kali ini udah nggak bisa dibuka semua. Kayaknya ini cuma sedikit. Karena ini nyangkut. Kena hitam-hitamnya itu, guys. Cuma bisa dibuka satu. Kita dapet poster nggak sih? Kayaknya kemarin kita nggak dapet poster ya. Gagal kita, guys. Dapetin poster. Oke, guys. Kita udah dapet jari. Tuh, kan. Berarti sisa satu lemari lagi nanti, guys. Yaudah, kita ini dulu lukisan. Eh, baru-baru gue mulai tulisannya apa. Trial and error. Artinya kayak percobaan dan kegagalan. Jadi maksudnya... Ya, setiap yang kita lakuin itu pasti bakal... Eh, kita bakal nyoba dan bakal gagal, guys. Tapi dari percobaan dan kegagalan itu kita belajar. Katanya sih begitu. Yaudah, kita... Lanjut ya lo kesana jadi apa kali ini, ya? Hmm... 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 Wow... Oh... Oke... Jadi sosok... Perempuan. Berarti ini istrinya, kah? Benjangan ini dia mau gambar istrinya. Oke... Faham, faham. Dia pengen mengenang istrinya. Kayaknya. Soalnya waktu itu juga... Dia pernah bikin gambar kan judulnya kalo gak salah... The Lady in Black kalo gak salah deh. Terus... Itu katanya tribut buat istrinya. Tapi istrinya bakar kalo gak salah. Atau dirusak deh pokoknya. Mungkin dia pengen bikin gambar yang sama, guys. Kayaknya sih. Oke, ini lemari yang dibawah udah kebuka yang ini. Itu... Jari. Kulit, darah, tulang, rambut, jari. Gak tau satu lagi apa. Kayaknya... Emang bisa ada yang lebih creepy lagi, guys. Adipada jari. Kayaknya jari tuh udah... Bahkan tuh masih ada kulitnya gitu loh yang jijik. Gak jelas. Dia mau bikin apa. Kali ini... Chestnya kosong ya. Oke. Kita lihat dulu dari di luar pintu ada apa. Penasaran. Asli. Hmm... Ini lorong yang biasa, guys. guys. Tapi kali... Eh, apa namanya. Lagi-lagi itu pintunya masih ditutup ya. Masih dikunci. Selalu ada kayak pintu yang di rantai gitu, guys. Hmm... Kita ke dapur lagi yang ini. Yang sana pintunya apa? Penasaran. Kita cek dulu ya. Uh. Yang ini lorong. Guys, pilih yang mana guys? Lorong apa? Itu. Lorong lu deh. Mau lihat ini ada apa di sini. Aduh. Haha. Kita suruh milih, guys. Suruh milih dapur atau lorong yang serem ini ya. Ampun. Udah gitu lorong yang seremnya kayak kebagi dua lagi pula. Hmm... Pilih yang mana ya? Lorong atau dapur, guys. Kalau di kedai penyata sih gue udah pasti pilih dapur ya. Bicara ada makanan. Kalau di sini nggak ada apa-apa, guys. Ah. Yalah, cek yang lorong aja. Yang lorong lebih serem. Kita harus milih yang lebih serem, guys. Biar seru. Uh. Uh. Wow. Tata kita tipu, guys. Sudah milih yang serem. Tata ujung-ujungnya balik lagi ya. Tata tuh kayak... Ruangan boongan. Tapi yang jelas... Keren juga sih. Kita udah berani milih yang lebih serem. Tapi tata ujung-ujungnya balik lagi. Kata kita memang disuruh ke dapur, guys. Ya. Yaudah. Kalau gitu episode kali ini sampai sini dulu ya. Ini di pause dulu. Tadi sih keren banget sih, guys. Yang bagian yang di mana namanya. Yang di... Ruangan kerjanya itu. Yang kita disuruh ngulang-ngulang gitu. Muter-muter di sana. Yang gue masih bingung tadi soal yang kita jatuh itu. Jatuhnya... Gue gak sengaja, guys. Dia jadi langsung jatuh sendiri. Gue kira tuh kayak ngulang karena salah. Tapi ternyata... Beda juga. Karena yang di sebelumnya itu... Sebelum kita lompat... Gak dikasih tahu angkanya, guys. Gak dikasih tahu nelfon ke mana. Terus... Telefonnya jatuh. Jadi gue rasa mungkin itu memang bagian dari ceritanya ya. Bukan berarti kita mati. Kayaknya sih gitu. Terus... Habisnya kita ke dapur. Ada apa ya? Di dapur. Jajan-jajan banyak tipus. Ketemu Reti lagi, Kak. Kita. Kayaknya Reti belum mati. Gue berharap Reti belum mati, guys. Yaudah. Kita lanjutin episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Supaya kamu matikan episode selanjutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax